YouTube adalah salah satu sosial media yang hari ini paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Seberapa banyak sih konsumsi masyarakat Indonesia terhadap YouTube ini? WhatsApp itu dilihat oleh orang Indonesia itu 31 jam per bulan. Artinya ya kira-kira 1 jam per hari kan. Kemudian YouTube ini yang keren. Ini behavior berubah setelah pandemi. YouTube 41 jam per bulan. Artinya orang Indonesia jauh lebih banyak membuka YouTube lebih lama daripada melihat WhatsApp. Apa yang menarik di sini? Artinya konten berupa video adalah favorit orang Indonesia hari ini. Kalau memang video adalah salah satu cara atau konten yang paling dinikmati, paling disukai oleh masyarakat Indonesia hari ini, kalau kita mau mendeliver value dari brand kita, bisa dong menggunakan video. Karena itu sebuah media yang cukup menarik buat orang-orang Indonesia hari ini. Salah satu media yang menarik ya selain berarti ada gambar dan ada suara, video adalah paling yang populer hari ini. Kemudian kenapa video ini populer? Kenapa video ini lebih menarik? Kenapa banyak konsumen lebih menarik kepada konten-konten video? Alasan yang pertama adalah karena audiens akan menjadi pasif. Apa artinya audiens pasif ini? Kalau ketika konsumen ini membaca, aktif dia harus melihat handphone, harus melihat WhatsApp, dan ada sebuah effort lebih ketika audiens ini membaca. Tapi ketika melihat video, pasif. Taruh, tonton aja, atau kita sambil nyetir, sambil masak, itu kita bisa melakukannya. Inilah kenapa YouTube atau konten video menjadi populer hari ini. Konsumen masih bisa menonton video sambil melakukan hal yang lain. Ada peluang baru mendeliver value brand kita menggunakan konten video. Namun yang menjadi tantangan hari ini adalah gimana cara membuat video yang menarik. Kalau kita melihat iklan-iklan dari brand-brand gede, videonya memang keren-keren. Itu memiliki stopping power. Untuk memiliki kemampuan untuk memberhentikan kita untuk scrolling. Tapi berapa ratus juta yang harus dikeluarkan untuk membuat video kayak gitu. Nah, UKM yang baru mulai dan ingin membuat sebuah konten yang menarik, konten yang memiliki stopping power, konten yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan audiens dari awal sampai akhir. UKM pemula nggak memiliki budget sebanyak itu? Nah, gimana nih caranya membuat konten video yang menarik tapi dengan biaya yang murah? Nah, sebelum kita ngobrol tentang itu, Anda simak dulu video-video ini ya. Aduh, udah jam segini ini. Buka di mana ya? Baik, apa aja? Aduh, udah jam berapa ini? Kita mau buka posnya di mana? Yang! Apa sih? Jadi sebenarnya kita mau buka posnya di mana? Baik, apa aja? Eh, eh, eh. Buka posnya di mana ya? Ayam! Baik, apa aja? Bapak muah. Nah, video yang telah perusahaan kalian tonton, itu dibuat cuma pakai kamera biasa. Artinya, ya kamera yang harga 5-7 jutaan. Kalaupun tidak menggunakan kamera yang mahal, Anda bisa menggunakan kamera HP pun saya yakin bisa untuk membuat produksi video yang baru saja kalian lihat. Artinya, alat atau tools bukan menjadi yang utama. Bukan isu permasalah utama. Yang menjadi isu alat permasalah utama adalah konsep di belakang produksi itu. Konsep di dalam membuat script, konsep di dalam membuat storyboard, konsep di dalam membuat storytelling. Artinya, konsep adalah yang utama. Nah, gimana nih cara membuat konsep yang kreatif? Gimana cara membuat konsep yang unik? Sehingga, mampu mendeliver value dari brand kita. Sehingga bisa diterima oleh audiens dengan produksi yang cukup murah. Nah, yuk kita ngobrol dengan tamu saya di podcast Ngobrolin Branding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga. Alhamdulillahirrohabilalamin. Wah, saya kalau ngundang podcast beliau ini sebetulnya agak-agak nge-pair. Karena teman saya satu ini selain bisa bikin konten iklan yang cukup menarik, beliau adalah sound engineer ya. Jadi beliau adalah sound engineer yang bisa bikin konten video. Selain sound engineer yang bisa bikin konten video, yang bisa bikin, yang bisa, yang bisa jualan kopi. Karena punya coffee job juga, namanya Dialogy. Nah, tapi kita nggak ngomongin sound engineer ya. Saya khawatir kalau kurang banyak yang minat mas kalau ngobrolin tentang audio itu. Oh, kurang banyak minat ya? Iya, kurang. Karena apa, di industri film pun itu apa ya, orangnya sedikit sekali di Indonesia. Kurang, kurang ano sih. Kurang populer lah. Kebanyakan kan kalau nggak suah darah, misalnya apa jenisnya, kameramen, kayak gitu-gitu. Oke. Kebetulan aja karena background juga dulu kuliah di isi, jadinya ya, wilayah seni saya ya area telinga. Area telinga ya? Area telinga. Oke. Saya kira seperti itu. Mantap, 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 mantap. Oke, tapi kita nggak ngomongin sound engineer dan kita nggak ngomongin kopi-kopian dulu. Yes. Hari ini saya mau ngomongin tentang video. Video ya, siap. Mas Ibnu. Ya. Panggilnya Mas Ibnu, Mas Angga? Ibnu. Mas Ibnu ya? Kan Ibnu. Oke, Mas Ibnu. Pengalamannya Mas Ibnu bisa sampai mendirikan agency video. Namanya apa sih? Namanya Kata Picture. Kata Picture. Saya sempat berapa kali kalau dengar Kata Picture itu satu fanpage abal-abal kata titik-titik itu loh. Berkali-kali saya salah itu. Oke. Kata Picture ya. Oke. Kembali ke Kata Picture. Siap. Berdiri kapan Kata Picture ini? Kalau kita sudah 10 tahun ya, 2010. 10 tahun? 10 tahun 2010, tapi waktu itu ano, kita nyemplungnya itu ke wedding ya, waktu itu. Oh, jadi dokumentasi dong? Iya. Kalau tadi, kita bahas barrier to entry, waktu itu yang pertama kali di Malang yang pakai kamera digital, yang dulunya di Malang kebanyakan pakai pita kamera itu, pita film itu ya. Yang pakai Pita 8, handycam. Pertama itu. Tapi ya, nggak lama setelah itu, kira-kira setahun, dua tahun, sudah mulai banyak pemain digital, kamera digital di sana. Iya. Kayak gitu. 10 tahun masuk ke wedding. Sampai perjalanan sekarang, kita sudah meninggalkan wedding, lalu masuk ke dunia branding ya. Jadi video-video, entah video iklan, video konten, dan lain sebagainya. Oke. Oke, dari wedding ya asalnya ya. Asalnya dari wedding. Oke. Mas Angga, eh Mas Ibnu, perjalanan dari wedding, yang dimana itu cuma dokumentasi. Betul, dokumentasi. Artinya, orang yang mau nonton video dokumentasi wedding, ya paling orangnya yang wedding aja gitu kan. Iya, betul. Iya kan? Anu. Kan memang sudah interes orang yang mau nonton gitu. Betul. Tapi, yang kita bikin waktu itu kan kita berdua ya sama rekan saya itu katanya tanah kutip orang film lah, yang suka film gitu. Jadi kepingin membuat dokumentasi wedding itu ya ada story-nya, ada story-nya, ada story-nya, gak hanya ngerekam gitu. Jadi berarti sudah levelnya di atas hanya dokumentasi dong? Ya, kalau misalnya targetnya siapa sih yang nonton video wedding-nya? Orang lain gitu ya, orang yang mau menikah biasanya gitu. Biasanya insight-nya dia ya, aku ingin bikin video kayak gini dong, kayak gitu. Yang sekali seumur hidup, terus aku bisa nonton lagi beberapa tahun lagi tetap bisa tak nikmati. Goal-nya ke situ sih. Kebukti, waktu saya pernah ada wedding itu, menikah online yang laki-laki di Amerika, yang cewek di Indonesia, menikah online, dan sangat mengharukan. Yang nonton bukan yang wedding, tapi juga bisa nangis. Wah, sedih banget ya. Jadi, memang video wedding pada saat itu value-nya kita ya, orang lain pun bisa menikmatinya. Oke. Hanya si pasangan itu sendiri. Berarti udah next level itu. Waktu itu gitu. Waktu itu udah next level. Tapi kalau dikatakan video wedding doang, itu yang kebayang sama saya yakin ke teman-teman yang ada di sini nonton. video wedding yang kebayang pasti cuma dokumentasi betul panjang, cuma ngeset sana-sini gitu kan. Yang gak ada story-nya, gak ada cerita. Ya, betul. Tapi kalau memang ada ceritanya memang menarik gitu. Dan itu gak panjang-panjang. Saya tahu daya daya nonton orang itu pasti gak panjang. Jadi kita bikin video dua menit segituan. Dua menit ya? Dua menit. Dua menit. Oke. Kemudian gimana perjalanan dari video wedding bisa sampai ke komersial ads ya? Komersial video komersial ads. Atau data sampai seberapa penting sih video untuk bisnis, terus video ini impactnya terhadap pembelian bagaimana itu datanya banyak sekali kalau kita mau cari. Jadi kesimpulnya ya memang video itu memang sangat penting untuk kemajuan sebuah bisnis. Mau goalnya apapun, mau goalnya branding, mau goalnya marketing atau selling pakai video akan sangat efektif. Karena memang ada penelitian video itu dalam satu detik atau saya lupa lebih tepatnya itu bisa menyampaikan ribuan kata-kata. Betul. Jadi ya sangat efektif banget. Kalau ngomong tentang perjalanan tadi ya? Ya, ngomong perjalanan. Betul. Sebenarnya itu juga apa ya industri kreatif terutama itu trennya itu hampir setiap tahun itu selalu ada perkembangan terus gitu. Entah desain, entah video, entah musik. Pastikan perputannya seperti itu. Fashion kayak gitu. Nah waktu itu jujur kita kehilangan apa ya? Kehilangan traction, kehilangan daya tarik kita di tahun kelima. Jadi penjualan menurut turun gitu. Tahun kelima pas wedding, kehilangan daya tarik. kompetitor, data, ada yang lebih bagus, lebih murah, dan sebagainya. Kita tidak mampu lah gitu intinya waktu itu. Akhirnya kita mencari market yang lain yaitu waktu perjalanan kita mengerjakan wedding, itu kadang-kadang ada kompani profile masuk. Loh, ada permintaan ini ya gitu. Ada bikin iklan masuk. Kok ada permintaan ini? Akhirnya waktu itu saya belajar branding, positioning, dan lain sebagainya. Pada saat itu saya belajar branding, terus ini saya waktu itu galau. Ini saya lari kemana ya? Belajar branding tahun berapa? Kira-kira 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Berarti pas momentum Anda mau berubah? Iya, momentum mau berubah. Belajar branding dulu, kemudian mau berubah, atau memang sudah ada rasan-rasan, rasan-rasan itu apa ya? Udah ada kegalauan lah. Kegalauan, pengen berubah dari wedding, kemudian menemukan ilmu branding, atau gimana? Ya, intinya bisnis kan pasti gelombang ya, naik turun, naik turun, naik turun. Pada saat turunnya itu saya kebingungan, ini saya harus mau lari kemana ini? Next step-nya saya harus ngapain gitu. Akhirnya, ya wis lah, kalau ini, waktu itu social media mulai rame, kayaknya apa ya? Ngarap iklannya, waktu itu iklan. Kayak ke Jakarta kan punya video studio bagus iklan. Tapi tetap kebingungan, 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 akhirnya saya harus belajar nih gitu. Akhirnya saya belajar branding, dari branding ngerti positioning, dan lain sebagainya. Oke, saya harus clear ini positioning saya. Waktu itu saya seperti itu. Akhirnya saya memutuskan, ya wis, kalau memang rebranding, ternyata, rebranding, kata-kata rebranding, saya menjalani waktu itu bukan hal yang mudah. Karena terkenalnya kemarin itu, dikenalnya, bukan terkenalnya, dikenalnya waktu itu wedding, lalu berubah ke mengenangani video marketing. Video marketing, itu bukan hal yang susah, bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Akhirnya ya, oke, saya harus belajar clear deklarasi lah. Saya tidak tidak wedding lagi, saya sekarang mengenangani video marketing. Namanya berubah enggak, enggak, tetap. Tetap. Ternyata itu juga kesulitan tersendiri. Betul, pasti. Ternyata gak mudah. Sudah follower, followernya follower wedding, tapi kita jualan video marketing, kan beda. Ya, intinya, terus mencari, terus mencari, 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 akhirnya sampai masuk ke sana, ke sini, termasuk akhirnya kenal, oh ternyata begini ya, konten, bikin video, konten untuk sosial media. Ternyata berbeda jauh dengan iklan di TV, kayak gitu-gitu. Dimana, kesederhanaan itu penting, low cost, itu penting. Nah, terus saya juga ada riset juga bahwa, risetnya orang nonton visual ya, apa, nonton film ya. Itu nomor satu, dulu kan gini, saya sering berhubungan dengan hal teknis, jadi kameranya harus begini, kolernya harus begini, lightingnya harus begini, berbicara sebagainya. Teknis itu ya. Teknis lah ya, teknis lah ya. Dan ternyata itu bukan yang diperdulikan oleh calon konsumennya si brand tersebut. Calon konsumennya? Iya. Calon konsumennya klien? Calon konsumennya klien. Oke. Pasti dia kan gak ikannya, oh, wah lightingnya keren, atau kameranya pasti api, kan gak kesana. Dan ternyata itu relate sama sebuah riset yang mengatakan bahwa film ini, penonton itu apa sih nomor satu yang dia pedulikan. Dan ternyata itu adalah story. story itu kayak otot lah dibuat badan kita. Jadi story lah yang menggerakkan kita kemana-mana. Kayak otot gitu. Story sangat penting. Bahkan dalam empat hal yang paling utama, teknis tidak termasuk di dalamnya yang dipedulikan oleh audience. Oke. Jadi catat teman-teman semuanya ya. Audience tidak peduli terhadap hal-hal teknis. Lighting, layout, dan lain-lain. Memang mungkin peduli, tapi gak sepeduli, gak banyak kontribusinya. Yang paling banyak kontribusinya dari si audience adalah mementingkan alur ceritanya. Alur cerita. Betul. Saya sepakat banget apa yang disampaikan mas. Ibnu, Justice League versi Josh Whedon. Oke. Sama Justice League versi Schneider. Oke. Belum nonton ya? Belum. Nah, nonton dua-duanya saya rekomendasikan. Itu cuma berbeda alur cerita. Oke. Si Wedon, eh sorry, si Schneider, dia produksi, 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 ambil semua scene-nya, setelah itu bagian editor-nya digantilah Josh Whedon. Oke. Dari Avenger kan? Oke. Nah, tapi yang produksi scene-nya Schneider. Oke. Jadilah video Justice League film Justice League tahun 2017 ya tahun-tahun itulah. Kemudian saya yang nonton ngerasa ini film mau gitu tau ya. Jauh lah sama Avenger, sangat jauh sekali. Tahun ini keluar versi kemarin sebelum puasa keluar Justice League versi Schneider Cut. Beda halur cerita. Hasilnya beda jauh banget. Sourcenya sama ya? Sourcenya sama. Sourcenya sama. Sourcenya sama. Beda Beda alur. Alur cerita. Ya, beda storyline. Betul. Pada saat saya nonton artinya ketika saya nonton yang Schneider Cut saya udah tau dong alurnya yang pertama dong. Saya udah punya ekspektasi tau. Betul. Saya sudah tau ini arahnya mau kemana gitu. Tapi ketika saya nonton Schneider Cut saya ngerasa kayak menonton dua film yang berbeda. Itu hanya beda storyline. Beda story. Hanya beda story. Impactnya terhadap oh emosionalnya beda. Beda banget. Beda banget. Beda banget. Beda banget. Itu dia. Saya sepakat sekali bahwa audiens itu mungkin tidak memperdulikan tidak kurang ya bukan tidak ya kurang memperdulikan hal-hal teknis. Betul. Tapi story itu yang jadi penting. Story sangat penting. Dia menjadi muscle. Dia menjadi otot dari sebuah karya audiovisual intinya seperti itu. Yang lain mungkin moodnya. Jadi mood itu kayak mau dibikin apa. banyak mana orang yang suka horror terus komedi terus action kayak gitu-gitu. Nomor satu ternyata komedi. Orang lebih banyak butuh hiburan kayak gitu-gitu lah. Itu faktor kedua ketiga dan empat. Tapi nomor satu adalah story. Dan kadang-kadang ada riset juga dalam audiovisual. Sebenarnya mata. Mata ini ketika melihat audiovisual itu lebih apa sih yang dicari mata itu. Ada risetnya. Dan ternyata kita manusia mencari muka manusia. Jadi pertama lihat mukanya baru lihat visual yang lain. Begitu pentingnya karakter. Nanti kita nyambung ke Baigopa ya. Apa ada Pak Baggio di sana. Karena ada hubungannya dengan itu. Kita mencari muka. Nah makanya kadang-kadang di sebuah film ada yang namanya jumping ya. Istilahnya jumping ya. Apa gak nyambung antara satu shot dengan shot yang lain kayak gitu. Dan itu biasanya gak penonton mata penonton gak tahu. Karena mereka cenderung mengikuti si karakternya. Yang dicari adalah muka. Ini risetnya tracker gitu. Kemana sih mata itu. Ternyata selalu mencari mukanya si karakter tersebut. Udah story, karakter pula. Itulah pentingnya karakter. Karakter adalah salah satu bagian dari story. Yang dimaksud. Yang bawa. Biasanya yang bawa. Messenger-nya dari story itu. Kita lihat kalau film ya. Pasti ada satu hero. Ini gak tahu. Ini versi jahatnya atau versi dan dia itu kayak ditempa dengan berbagai macam cobaan ya. Entah senang entah sedih. Nah dia ini yang membuat penonton itu selalu ingin ikut mengikuti alur cerita. Coba kita lihat entah film entah iklan. Pasti ada si hero karakter itu. Ada karakter. Dan karakter ini kalau diserang orang ikut sedih kalau dia senang yang nonton ikut senang emosional itu yang terus dijaga dari film awal sampai akhir. Itu adalah satu cara bikin konsep. Bikin konsep. Mas Ibnu sebelum kita bahas detail tentang konsep ya kita balik lagi ke Baikopak dulu. Kita balik ke Baikopak dulu. Oke entah Baikopak kita ngomongin yang teknis dulu. Oke siap. Kan kita temanya adalah gimana cara bikin konten yang murah. Kan kita balik ke situ. Waktu bikin video Baikopak Pakai kameranya apa? Kamera sama seperti sampaikan Mas Jodi tadi. Kalau waktu itu kan kameranya Sony A6000 ya. Jadi sekitar 5-7 juta dah. Sony A6000 ya. Kalau sewa pun. Oke kita ngomong kalau beli dulu ya. Kalau beli dulu. Sony A6000 harga berapa? A6000? Sekarang paling 7. 7 jutaan. Oke untuk sound? Sound pakai kamera apa pakai itu apa mic kamera Shotgun Shotgun kamera yang nempel ke kamera itu paling 1,5 atau Pakai Shotgun 1,5 juta ya. Ada lagi untuk produksi itu? Udah sih. Udah itu aja ya. Oke berarti secara teknis tripod dan lain-lain anggap aja lain-lainnya 1 juta lah ya. Berarti lain-lain 1 juta kamera 7 juta 8 juta 8 juta ditambah dengan Shotgun 1,5 berarti 9,5 juta. 9,5 juta. Kalau Anda mau beli? Beli. Betul. Tapi kan gak harus ini semua dibeli dong? Enggak. Bisa disewa kan? Bisa, betul. Oke. Sewa per hari berapa? Paling kalau segini paling habisnya 400.000. 400.000 per hari? Per hari. Untuk sewa? Betul. Oke. Untuk ngeproduksi konten seperti tadi Mas Angga berapa hari? Mas Ibnoh berapa hari? Jadi gini tentang biaya produksi sebenarnya itu teriki-teriki itu mau jujur atau mau gak jujur? Maksudnya gini Bago Pai itu kan kita melihat tempatnya ganti-ganti. Tempatnya ganti-ganti. Pemainnya banyak. Disitu ada rumah ada mobil ada sebagainya. Itu kalau ke produksi film biayanya biaya artistik. Kalau produksi film lokasi namanya biaya-biaya lokasi. Biaya-biaya itu kalau memang dipecah semua akan sangat tinggi. Cuman kan keterbatasan dana itu membuat kita harus cari ide. Ajak teman pinjem rumah dan sebagainya. itu membuat koca bisa turun. Nah itu tergantung kondisinya rekan-rekan UKM semua. Kalau misalnya kita bicara tempatnya artinya rumah-rumahnya teman. Ya. Kan boleh tau. Ya. Atau rumah sendiri. Ya. Atau jalannya jalan kampung jalan dimana itu kan masih free kan. Betul. Nah anggap aja semua tempat itu free. Ya paham. Masuk ke kos produksi yang sewa alat itu aja. Berapa mas? Berapa hari dulu? Berapa hari? Kalau produksi satu hari. Satu hari? Semua itu? Hari semua. Semua itu produksi satu hari? Satu hari. Setengah hari malah. Itu pentingnya desain produksi ya. Istilah desain produksi itu persis bayangkan kalau misalnya teman-teman ada yang pernah bikin konser lah. Konser berapa hari? Sejam dua jam. Sejam dua jam. Persiapannya berapa lama? Lama sekali. Sama persis menemukan konsep video terus ya persis sama konsep menemukan konsep video terus siapa yang main apa lagunya bagaimana susunannya acara itu lebih lama dan bahkan itu bisa dikatakan 50% dari konser karena persiapan penting banget video juga gitu konsep terus nanti alur produksinya bagaimana persiapan itu akan sangat memudahkan kita dalam produksi saya persis jangan sampai cari ide itu waktu shooting gitu itu yang membuat shootingnya selesai-selesai bisa jadi dua hari tiga hari dan kalau ngomong kos-kosnya akan sangat bengkak dia sewa 500 ribu jadi 1,5 juta misalnya gitu persiapan sangat penting nah kalau ngomong tentang berapa misalnya gitu ya kalau misalnya kayak di di Begoba kita ambil contoh biasanya yang bisa apa ya kalau dari kita klien yang bisa backup biasanya ya akomodasi makan lokasi talent biasanya gitu nah biasanya yang klien tidak bisa support adalah manpower jadi kayak kameramen editor kalau kita bicara produksinya dulu aja berapa ya kalau misalnya produksi aja bisa 2 juta mungkin per video segituan produksi aja ya per video ya kita jangan ngomong per video ngomong satu harian satu hari kalau satu hari produksi kita pernah macem-macem ini supaya teman-teman dapat gambaran gitu untuk ngeproduksi iklan yang seperti Bygopa sewa alatnya 400 ribu berapa orang yang produksi saya tanya kalau saya waktu itu 2 orang 2 orang nah kan udah kebayang gitu kan biar teman-teman kebayang bahwa untuk ngeproduksi konten yang seperti tadi Bygopa yang banyak konten itu tadi cukup 2 orang yang produksi betul 2 orang dan itu mengawal dari A sampai Z yang itu juga 2 orang tersebut 2 orang cukup yang ngedit ya 2 orang ini tadi iya salah satunya jadi saya yang kameramen gantian juga saya ngedit juga ngawasin konsepnya juga milih musiknya juga semuanya 2 orang cukup 2 orang cukup ya nah ini teman-teman kan artinya terbukti bahwa dengan kondisi yang terbatas pun bisa asal mau asal mau kerja kerasnya di depan ya betul kerja kerasnya di depan kembali lagi ke tadi ada sebuah statement yang menarik dan itu saya amini dan juga menjadi sebuah pandangan bukan pandangan menjadi sebuah prinsip buat saya dan di kantor saya yaitu tentang planning planning betul ada sebuah quote yang cukup menarik dan ini quote ini quote sejuta umat pada siapa yang gagal di dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan gitu kan nah seringkali kalimat in quote ini aku sudah merencanakan tapi kok tetap eksekusiku kok tidak sesuai dengan rencana nah ini kalau saya highlight biar teman-teman juga kebayang kenapa ini terjadi kenapa planning tidak bisa menjadi alat bantu untuk eksekusi padahal di dalam sebuah quote juga ada sebuah riset ketika kamu nge-planningnya benar satu menit kamu nge-planning itu menghemat waktu sepuluh menit pada saat eksekusi betul artinya produktivitas meningkat seribu persen sepuluh kali lipat tapi kenapa planning saya selalu tidak pernah terjalankan tidak pernah dijalankan nah ini buat teman-teman juga ketika membuat planning apa sih kuncinya yang sering sekali salah ketika membuat planning selalu berbicara tentang gambaran besar tidak pernah membicarakan sampai detail contoh seseorang yang tidak pernah lari pagi kemudian memplanningkan oke saya mau sehat dan besok saya berencana lari berencana lari itu masih menjadi aktivitas besar masih menjadi rencana besar karena sebelumnya tidak pernah lari maka apa yang harus dilakukan harus dibuat aktivitas-aktivitas kecil yang langsung think to get done langsung bisa executable betul contohnya apa siapin bajunya mau lari dimana mau lari jam berapa sepatunya siapin dulu betul nah bikin planning harus ada 4 aktivitas kecil ini tadi tadi kembali lagi ke konsep ya ya betul gak hanya konsep artinya planning menjadi kunci planning menjadi kunci itu pola main saya dari dulu kuncinya ada di planning planning ya tapi syaratnya planningnya seperti tadi ini betul jadi kalau misalnya ngomong baik opa dia pakai baju apa terus sekarang jam kita kan berangkat jam berapa jam 7 jam 7 dia ada dimana nah sekian nanti jam 8 syuting yang ini harus saya harus pindah ke sana pindah ke sana oke sampai menit per menit harus diatur ya kalau bisa ya betul dan disitu kan ada beberapa talent ya sampai talent talent yang ini dipanggil jangan sebegian talent ini dipanggil jangan sebegian oke terus nanti makannya apa dia naik Vespa berarti Vespa nya siapin dulu gitu jadi pastikan sebelum take shoot itu semua sudah siap peralatan-peralatannya atau bajunya atau apapun oke berarti ini masalah planning ya planning oke teman-teman tentang planning nanti kapan-kapan kita bahas planning sendiri itu panjang sendiri kalau dibahas ya panjang oke oke kita bahas yang di dalam planning salah satu adalah konsep itu sendiri betul konsep kan tadi kita podcast kita hari ini pembahasannya adalah tentang konsep bagaimana membuat konsep yang eksekusinya cukup murah nah gimana cara bikin video marketing secara konsep yang supaya murah eksekusinya monggo mas oke sebenarnya itu kan hubungannya itu sama kalau dalam terkutip dalam produksi film ya itu kayak hubungan antara sutradara sama produser yang produser ini ngomong tentang budgeting dan sebagainya yang saudara ngomong tentang kreatif di depan pasti konsep kreatif dan teknis itu saling bertuburkan terus sampai ketemu budget sekian ternyata keluar konsepnya sekian kita mencari konsep yang termurah dan yang sekreatif mungkin akhirnya waktu itu pilihan kita jatuh kita harus mengkuatkan karakter kita ketemu namanya karakter Pak Bagio harus ada Pak Bagio ini Pak Bagio ini yang akan menjadi pionnya untuk membawa cerita dia yang selalu ngomong apa yang tadi ngomong itu kebekopak aja langsung surprise seperti itu ada lima hal yang harus kita persiapkan untuk konsep bagopak yang pertama pasti ketika saya diskusi dengan klien itu untuk siapa video ini target marketnya siapa aja berarti ketika ingin membuat sebuah konsep yang menarik ini untuk siapa itu penting banget ini untuk siapa kita manggil klien kita anda kamu atau engkau itu kan menggambarkan sebuah target market yang benar-benar beda nah untuk siapa video waktu itu saya tanya siapa aja sih yang datang ke bagopak ini ya ada mahasiswa ada sekelompok mahasiswa ada orang pacaran ada yang keluarga oke jadi yang main di bagopak itu adalah perwakilan dari para target marketnya si bagopak itu jadi kita harus kenal dengan siapanya yang mau kita ajak bicara dan kemudian yang menjadi salah satu pemain adalah perwakilan dari si target audien target audien dan itu sampai pada pinpoinnya apa sih selalu seringnya mereka itu kebingungan ketika mau berbuka puasa selalu ada pembicaraan pembicaraan kita buka dimana ya gitu nah kita berandai-andai gimana kalau misalnya dalam kondisi seperti itu gitu ya dalam percakapan mereka lalu Pak Bagio muncul secara mengejutkan baik apa aja langsung kayak gitu jadi dalam itu ngomong tentang pin market sama target marketnya siapa mereka apa sih keluhannya ketika mau berbuka kayak gitu akhirnya Pak Bagio ingin menjadi sebagai solusi solusi karena kalau pas ini di luar pandemi ya kalau pas mau buka puasa buka dimana terserah gitu terserah ya sampai misalnya pacaran gitu sampai ayo kemana kesini aja gak enak gitu gak akan ketemu untuk diskusi kedua pasangan tersebut gitu daripada bengok langsung muncullah karakter tersebut untuk siapa yang pertama yang kedua message-nya apa yang disampaikan jadi satu video itu jangan dibebani banyak message satu aja satu pun bahkan kurang kan gitu kan memang harus diulang ulang ulang rule of seven rule of seven diulang tujuh kali memang videonya enam kali cuman perlu harus diulang terus keback apa aja satu message keback apa aja problemnya apa buka dimana solusinya apa keback apa aja kan gitu nah satu message aja tapi diulang-ulang itu akan jauh lebih efektif itu menurut kami waktu itu misalnya apa jadi yuk kita sebagai solusi ke berbuka solusi berbuka yang kedua mood video mau dibikin gimana oh yang ketiga mood mood video kita tahu emosional apa yang ingin dimainkan lucu serem menegangkan atau apa ini yang mau dimainkan ketemulah kalau pak bagi komedi akhirnya ketemu pak bagi agak lucu lah gitu bikin kaget gitu tapi lucu orang nonton ini impactnya apa goalnya kan gitu lucu sama kayak misalnya emosional yang ingin dihasilkan bisa di treatment dengan berbagai macam musik atau adegan misalnya kayak ada apa ya waktu film spiderman kalau gak salah di sebuah apa sebuah perpustakaan ada orang baca tapi spiderman di belakang ini anu apa bertempur itu dar 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 musiknya mendayu-dayu tapi kan yang nonton kayak tragis banget gitu ini impact emosional yang diharapkan goalnya dicapai dengan berbagai macam treatment tentunya gitu oke terus format atau platform ini penting ini mau di post dimana kalau sudah di instagram instagram kalau tiktok ya tiktok kalau facebook ya facebook youtube ya youtube karena youtube sama facebook itu kan beda apa ya dimensi iya ya beda dimensi atau beda behavior beda behavior kalau social media kan sambil lalu nih penolakannya sangat besar jadi kalau misalnya kontennya jelek 1 detik pertama 3 detik pertama yang harus scroll kalau youtube kan orang-orang nonton kan memang menyiapkan diri untuk mendapatkan informasi betul jadi dia memang mencari dia mencari aku siap dengan menerima informasi dan itu bisa sampai 1 menit 2 menit nah video outputnya kan pasti akan berbeda itu yang akan menentukan kita mau dimana ini placementnya oke kalau misalnya ngomong instagram dibagi lagi story atau feed kalau feed bisa lebih panjang story oke berarti kan gak perlu panjang panjang videonya 15 detik akan nanti efeknya kemana ke dialognya jangan terlalu panjang jadi 15 detik gimana caranya orang bisa oke langsung kayak gitu gak lagi ngomong memproses informasi kepanjangan kayak youtube beda karena juga dalam teknis di lapangan story sama feed kan berbeda yang satu kameranya begini yang satu kameranya begini langsung jadi di awal kita sudah tahu yang terakhir berarti memang disengaja gitu ya memang disengaja gitu by design ya by design itu namanya persiapan sampai ke platformnya gitu karena kalau apa ya potret ya landscape kalau landscape dipotong jadi story itu gak oke gitu gak lucu jadi lebih baik dari awal kita tahu ini mau di placement dimana kalau sekarang kan ada tiktok gitu ya itu juga berarti ya potret yang terakhir yang paling penting itu tentukan budgetnya kalau no budget pun gak apa-apa ya oh enggak jadi kan semakin minim budget berarti ya semakin sengsara semakin banyak usaha yang harus dilakukan bukan semakin sengsara artinya ada konsekuensinya ada konsekuensi betul ada konsep konsep sendiri terus mengkondisikan sendiri sedangkan untuk membuat satu video yang dipersiapkan itu sangat banyak sebenarnya kan gitu budget penting makanya ini kan menjadi sebuah pilihan buat teman-temannya ada disini kan tadi di awal saya sampaikan bahwa youtube hari ini menjadi sosial media nomor satu dari Indonesia yang paling sering dikonsumsi artinya konten video itu kan paling menarik paling menarik paling menarik nah UKM yang pengen membuat video marketing mendeliver value brandnya kan bajanya cukup mahal kalau mereka harus pakai agensi masih pemula loh ya nah mereka kan ada alternatif lain yaitu kalau kamu gak punya budget untuk serahkan ke agensi ya kamu bikinlah sendiri gitu nah makanya saya undang mas ibnu kesini untuk ngobrolin gimana nih cara bikin konsep kalau mereka mau bikin sendiri kalau anda yang kelebihan harta punya buka bukan kelebihan harta ya punya omzetnya bagus omzetnya bagus kalau anda gak punya waktu tapi punya uang ya betul anda serahkan aja ke agensi kalau anda gak punya uang tapi punya waktu ya bikinlah sendiri bikin sendiri betul kalau gak punya uang dan gak punya waktu itu udah 2 x 1 kalau gak punya waktu gitu ya gitu, oke ada lagi Mas Angga selain budget? ya, harus tadi sekali lagi saya ulangi prepare-nya harus good prepare lah planning tadi ya bahkan saya pernah shooting hanya 3 hari persiapan 6 bulan shooting 3 hari persiapan 6 bulan apa tuh yang dibuat? ada video boleh saya buat merah gak? boleh, boleh, boleh ada pangjatim, dia bikin video apa ya, standar layanan gitu jadi bajunya seperti apa gitu, pukulnya setebal ini dan ini harus ditranslate ke bentuk video jadi video SOP ya? video SOP gitu, jadi kita harus becah semua, lalu disortir mana yang masuk, mana yang tidak, kayak gitu-gitu, terus tektokan, tektokan, tektokan akhirnya konsep dan sebagainya, shootingnya 3 hari shootingnya 3 hari? shooting 3 hari dari pagi sampai malam, persiapannya 6 bulan 6 bulan, output videonya 1 jam output videonya 1 jam memang preparing ini sangat-sangat-sangat penting kalau buat saya karena background kita film ya jadi terbiasa seperti itu oke mas pertanyaan terakhir mas 3 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh teman-teman ketika ingin membuat konten video apa tuh? pertama tadi tidak good planning oke, tanpa planning ya? tanpa planning, kebanyakan tidak tahu goalnya apa ini video untuk apa nih kadang-kadang bikin video terus tidak berimpak apa-apa kan juga sayang iya, ya udah keluar budget, udah keluar waktu betul terus bikin video konten video susah-susah terus hanya di post di feed instagram itu sangat sayang mending di-add kan sekalian kayak gitu terus kadang-kadang tidak memahami bahwa pentingnya scoring musik scoring musik, apa tuh scoring musik scoring musik itu musik pendamping apa ya contoh nih maksudnya download musiknya Star Wars gitu terus sambil merem dengerin aja aku sambil kebayangin nih kayak loh kebawa emosinya kayak gitu-gitu-gitu betul karena saya backgroundnya musik ya jadi sangat detail kalau sound engineer ya jadi sangat sensitif terhadap hal tersebut bertahun-tahun selama 10 tahun saya menggunakan musik sebagai pembawa message emosional itu berhasil membuat orang menangis kah membuat orang ketawa kah membuat orang marah kah itu sangat berhasil bener pakai musik betul jadi bahkan editor level Indonesia ya saya pernah ngobrol itu beliau yang paling lama satu bulan itu cari musiknya dia punya stok musik itu sangat banyak paling lama cari paling lama cari musiknya musik yang pas musik yang pas paling lama cari itu makanya satu editor editor satu dengan editor yang lain bisa jadi outputnya berbeda karena referensi musiknya berbeda juga wah ya itu tadi iya gak si Snyder sama si Joe Snyder iya referensi musiknya berbeda iya aku stok seneng punya punya isi ini stok punya 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 ini misalnya gitu terus dengan stok footage yang sama editor berbeda beda karena dia milih musiknya berbeda dengan adegan yang sama dikasih musik ceria impactnya beda adegan yang sama dikasih musik yang serius impactnya berbeda shot yang sama kapan-kapan gak kirim contohnya lah oh gini loh efeknya terhadap musik shotnya sama tidak ada yang dirubah sama sekali hanya memubah musik emosional jadi berbeda segitu dampaknya ya segitu dampaknya bahkan kalau saya waktu dulu waktu bikin musik untuk animasi ya itu musik berhenti satu detik dua detik itu pengaruh terhadap kejutan kejutannya animasi kan penuh kejutan kejutan gitu ya nah itu langsung hilang gitu impactnya juga berbeda scoring sangat penting bahkan mending habiskan waktu berlama-lama di musik ya daripada es ikiai comot langsung masuk mending gitu karena musik itu vital lah sekarang kan audio visual kan 50-50 bahkan kalau saya nonton film ini siapa saya dulu yang pertama kali saya lihat ini siapa komposernya makanya youtuber-youtuber itu kadang-kadang pakai suara-suara sound effect dan lain-lain karena itu menstimulasi juga ya betul betul sangat-sangat penting nanti efeknya juga ke dialog dan sebagainya itu lebih panjang lagi tapi ini tentang musik kadang-kadang teman-teman memilih musik yang sangat generik lah kalau saya ngomong ya ya ini biasa gitu template template kan gitu wawasan musiknya sih ditambah kalau untuk teman-teman karena itu penting banget kalau buat saya oke mas teman-teman nih kalau mereka yang ingin mendalami lagi tentang bagaimana cara membuat video marketing ini mas Angga punya workshop atau punya kelas gak atau kalau ada mau konsultasi bisa 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 sekali kalau ke saya monggo banyak kok teman-teman kadang-kadang saya sudah pernah juga datang datang ke mana bikin ngajar gitu juga pernah oh berarti memang ada ada kelas atau gimana gak ada sih tapi ya sesional aja jadi misalnya ada brand atau business yang butuh membangun membuat video marketing membuat video marketing membangun tim sendiri bisa bisa ya oke jadi teman-teman kalau pengen ngajarin timnya untuk membuat video marketing gimana sih komposisinya gimana sih orang-orang apa yang dibutuhkan bisa menghubungi mas Angga boleh atau mau langsung dibikinin mas Angga juga bisa itu juga lebih baik karena kan sudah ngomong tim ya gitu karena belajar video itu gak bisa instan jadi secara hitungan sebenarnya pakai outsource itu jauh lebih murah daripada membangun tim sendiri gitu karena butuh lighting butuh sound butuh editor dan itu semua jam terbang semua kos dan jam terbang semua kayak gitu sebenarnya solusi sih sebenarnya tapi kalau membangun tim sendiri tapi bisa dibagi sih sebenarnya kayak kita pakai Tokopedia gitu maksudnya itu ada tim internal ada tim eksternal kalau video yang lebih expert dia pakai eksternal gitu tapi kalau untuk konten harian dia pakai internal berarti untuk konten harian dan konten marketing ini memang dibedakan gitu iya karena wah melebar lagi nih pembahasannya aduh iya jadi kalau kita kita ngomong misalnya kayak kemarin Hub Hero Hygiene lah biasanya di Hero itu pakai orang lain oh pakai eksternal eksternal karena iklan itu kan harus sempurna gak kayak film malahan karena iklan merepresentatifkan sebuah brand kan gitu harus sempurna dan itu sebentar saya potong dukit Hero Hub Hygiene ini sebuah tiga macam konten strategi konten strategi konten ini kalau dibahas lebih detail lagi lebih detail lagi kapan-kapan pokoknya intinya tipe Hero adalah tipe kalau bagi saya di Nema W tipe Hero ini adalah sebuah iklan atau sebuah konten yang mengkomunikasikan emosional value emosional value emosional value jadi konten iya gampangnya gini lihatlah iklan-iklannya Thailand lah itu konten tipe Hero betul lanjut mas betul dia gak ngomong tentang fitur emosional value yang melekat terhadap konsumennya terhadap brandnya konsumennya terus itu bodoh sempurna makanya tim internal tidak mampu satu bikin iklan itu timnya bisa sampai 50 orang untuk bikin iklan iklan tipe Hero tipe Hero kalau kayak misalnya kita ini nyebut merk gak apa-apa ya iklan salah satu iklan rokok lah itu timnya bisa sampai ratusan yang shotnya keren-keren kayak gitu sampai ratusan sampai ke Goa gitu sampai ratusan emosional padahal cuma berapa menit satu menit gak sampai malah ada yang 30 detik kalau sekarang jadi memang bikin iklan itu sangat susah makanya kayak misalnya kelas Tokopedia pun menyerahkan kepada agensi video gitu nah kalau untuk konten harian edukasi atau konten-konten yang bermanfaat untuk customer-nya itu bisa bikin konten dari tim internal betul oke kayaknya ini kalau kita bahas next slide tentang tiga jenis konten ini dan apa manfaatnya masing-masing dan bagaimana treatmentnya kayaknya itu bakal menarik dibahas next time aja ya karena ini bakal melebar kemana-mana ya oke teman-teman semuanya kalau teman-teman pengen lebih detail tentang belajar tentang video dan ingin mengundang mas Angga silahkan nanti hubungin kontak yang ada di deskripsi kalau ingin juga atau misalnya saya langsung mau dibuatin mas Ibnu aja deh daripada saya pusing-pusing nah itu juga bisa nanti silahkan hubungin link yang ada di bawah ini boleh-boleh gitu ya mas Angga mas Ibnu terima kasih banyak informasinya alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih mas sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam oke demikian teman-teman semuanya sampai ketemu di pembahasan-pembahasan video-video saya yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati